Jadi ada standar mutu di bidang AIK-nya. Artinya, kalau AIK itu menjadi standar mutu, maka AIK itu selalu menjadi, selalu dilirik, selalu dilihat, selalu dijadikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Sebagaimana kita menjaga kualitas PTN kita dari standar-standar yang lain. Misalnya standar isinya, standar surplus-nya, jadi AIK-nya juga harus ada standarisasi di situ. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan bidang ismu badan AIK harus tercantum dan didesarkan pada rencana strategik, rencana kegiatan, dan anggaran tahunan sekolah Muhammadiyah, pesantren Muhammadiyah, maupun PTN. Jadi harus ada berapa persen dana dialokasikan untuk perkadaran Muhammadiyah di lingkup aung pendidikan. Sekiranya ini harus jelas dicantumkan, karena kalau ia dicantumkan, maka ia bagian dari planning, sebuah institusi aung pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini perlu kita merumuskan bersama kurikulum perkadaran utama. Jadi perkadaran utama, yaitu Baitul Arkom maupun Darul Arkom di aung pendidikan. Ya khususnya menyangkut tentang kehasan maupun fungsi dari aung pendidikan. Jadi sekarang nanti Dik Dasman, Lembaga Pesantren maupun Majidistikti perlu duduk bersama, merumuskan bareng-bareng tentang bagaimana kurikulum BA maupun juga Darul Arkom yang ada di aung pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah menjadikan Baitul Arkom dan Darul Arkom itu sebagai pelatihan prajabatan bagi calon karyawan, guru, ustad, dosen, pimpinan aung pendidikan. Ya jadi kalau penggawai negeri sipil untuk menjadi PNS, ya beralih dari CPNS menjadi PNS, maka mereka wajib mengikuti prajabatan, maka kami sarankan supaya Baitul Arkom maupun Darul Arkom itu menjadi prajabatan di aung pendidikan. Jadi sebelum mereka menjadi tenaga edukatif maupun tenaga kependidikan, mereka harus mengikuti prajabatan atau mengikuti Baitul Arkom atau Darul Arkom. Begitupun ketika ingin menjadi pimpinan. Selanjutnya adalah membentuk tim instruktur untuk program perkadaran. Nah ini juga berimpitan dengan poin yang terakhir yang kami sampaikan adalah adanya standarisasi pengajar ISMUBAH dan AIKA. Nah saya kira dua poin yang terakhir ini, ini yang perlu dibutuh-butuh dipersiapkan dengan baik. Kalau di PTM itu saya kira hampir semua memiliki lembaga AIKA ya. Saya tidak tahu di sekolah maupun di pesantren apakah juga ada lembaga khusus yang menangani tentang ISMUBAH. Nah nanti mereka yang berada di lembaga itulah yang menjadi pelaksana perkaderan, tetapi tentu saja bukan hanya lembaganya yang mendapatkan pengesahan untuk mengelola perkaderan yang ada di aung pendidikan itu, tapi juga dari sisi instrukturnya. Jadi instrukturnya juga harus mengikuti pelatihan instruktur yang diselenggarakan oleh majelis pendidikan kadar. Kenapa Bapak-Ibu sekalian? Karena ada beberapa catatan kami, misalnya di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah itu menyelenggarakan Baikul Arkom dengan gaya yang lain gitu. Ya jadi namanya Baikul Arkom tapi sangat apa itu ya, keluar dari sistem perkaderan Muhammadiyah atau kurikulum SPM. Yang dipakai adalah pendekatan dengan gaya lain gitu. Ya jadi saya kira ini adalah merupakan hal yang saya kira perlu didisiplinkan ya supaya perkaderan kita tadi menjadi sebuah totalitas yang terintegrasi. Sehingga dengan demikian perlu ada standarisasi dari sisi penyelenggaraan perkaderan di aung pendidikan itu. Nah saya kira itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar mungkin tentang bagaimana sinergisitas untuk implementasi perkaderan di aung pendidikan ini. Nasur Minallah Khotun Karib, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Inti dari Aum itu kan kalau kita lihat kaedah adalah sebagai media dan alat dakwah. Tadi ngobrol sedikit karena yang masuk itu sebagian besar mungkin bahkan 80% itu bukan Muhammadiyin gitu ya. Nah ini menjadi lahan dakwah atau media dakwah kita. Nah mulai karena itu perlu ada strategi-strategi. Nah ini Pak Munawar menawarkan perlu ada ini tadi pembinaan ideologi. Nah termasuk pembina ideologi Ismubah dan AIK ini perlu juga dibina lagi seperti itu. Jadi jangan-jangan menjadi pembina AIK masuk ternyata AIK-nya versi yang lain gitu. Versi salafi atau versi butahrir atau versi tarbiyah seperti itu. Nah ini tawarannya. Sehingga perlu ada tim instruktur bersama dan yang paling berat adalah workshop kurikulum ini. Yang tentunya tidak selesai di pagi hari ini. Yang pagi hari ini mungkin ada persamaan persepsi. Seperti itu. Nah ini karena tadi majelis dikti terlambat hadir. Kita dahulukan dulu di das. Seperti itu. Monggo kepada Bapak Dr. Tasman Hamami untuk mempresentasikan ide-idenya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji syukur. Marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah s.w.t. Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenankan saya diberi tugas untuk mungkin mencukupkan dari majelis di dasman, Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sedianya Bapak Profesor Bedowi. Namun karena ada tugas lain sehingga mengamanatkan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana sinergi implementasi perkaderan di sekolah atau Madrasah Muhammadiyah. Kalau tadi Ustadz Munawar Folil sudah menyampaikan grand konsep tentang bagaimana sistem perkaderan di Muhammadiyah. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat empiris tentang bagaimana bahkan mungkin lebih kepada problem-problem perkaderan di sekolah maupun Madrasah Muhammadiyah berdasarkan pengalaman-pengalaman yang selama ini terjadi di satuan-satuan pendidikan Muhammadiyah termasuk juga di Yogyakarta. Yang pertama-tama, sebagaimana tadi sudah disinggung tapi mungkin ada perbedaan data kalau tadi Pak Munawar menyebut perguruan tinggi Muhammadiyah itu ada 177 tapi saya ini mengutip dari sumber, saya kira sumber resmi Muhammadiyah saya enggak tahu ini yang salah ini mana gitu ya tapi saya kutip begitu saja mungkin jangan-jangan ini memang data lama gitu jadi webnya Muhammadiyah mungkin belum di update tapi karena saya mengutip ya saya tulis begitu saja. jadi kalau kita lihat potensi pendidikan Muhammadiyah itu sebenarnya sangat besar di dalam data pimpinan pusat Muhammadiyah SDMI itu tercatat kalau yang sebelumnya ada Bustanul Adfal itu disini tidak saya catat SDMI itu ada 2.604 kemudian SMP, MPS ada 1.772 kemudian SMA, SMK, MA itu ada 1.143 dan perguruan tinggi 172 ini mungkin sudah terkoreksi ya dengan data yang terbaru nah untuk madrasah nanti mungkin Pak Mas Guri bisa menginformasikan nah kalau dari data ini kita berandai ya kita berandai melihat dari segi lulusannya misalnya kalau yang SD ini karena masih mungkin masih terlalu ini ya masih anak-anak kemudian sampai SMP saya hanya mengandekan untuk SMA, SMK, MA dan perguruan tinggi meski ini hanya untuk sekedar ilustrasi dari 1.143 SMA, SMK, MA itu andekan setiap tahun itu meluluskan 25 orang setiap tahun meluluskan 25 orang maka alumni pendidikan Muhammadiyah tingkat menengah itu bertambah sebanyak 28.575 orang tapi ini masalahnya ini kader atau bukan? nah itu yang ya ya kader atau bukan? dulu ada ya ini sering saya sampaikan terutama pada kepala-kepala sekolah di DIA dulu saya mencatat dan saya mengingat ketika almarhum Mustafa Kamal Pasha itu menjadi ketua masjidis di Dasmen dari SMA, Yogyakarta itu sering memberikan contok bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu diibaratkan seperti pohon kelapa yang ditanam di tepi sawah jadi batangnya ini adalah di tanah milik Muhammadiyah tapi biasanya pohon kelapa ini condongnya ke pekarangan orang lain kalau di tepi sawah sehingga nanti jatuhnya kelapa itu tidak di pekarangan Muhammadiyah tapi itu jatuh di tanah orang lain artinya bahwa sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ya memang tadi sudah disampaikan ya misalnya punya kurikulum tersendiri punya sistem tersendiri dan sebagainya tetapi begitu mereka lulus dari sekolah-sekolah Muhammadiyah tidak menjadi orang Muhammadiyah kalau yang tadi disebutkan misalnya 60% atau 50% atau bahkan ada 80% itu dari mungkin teman sebelah itu ya mereka nanti kembalinya juga tetap NU atau mungkin paling banter itu jadi MUNU ya kalau istilahnya Profesor Munir Mulkan dalam panitianya di Jawa Timur itu ya jadi MUNU ya setengah Muhammadiyah setengah setengah NU tapi yang betul-betul menjadi kader Muhammadiyah ini mungkin bisa hanya sekian persen inilah yang maka ini ada tanda tanya ini kader atau bukan begitu juga dari perguruan tinggi dari perguruan tinggi yang sebanyak 172 ini kalau mengandekan setiap perguruan tinggi dibuat rata-rata meluluskan 150 orang alumni maka Muhammadiyah ini akan menambah alumni pendidikan tinggi sebanyak 25.800 orang per tahun luar biasa nah tetapi juga pertanyaannya sama apakah lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah ini jadi orang Muhammadiyah mungkin kita memang belum ada penelitian gitu ya tapi dari beberapa pengalaman saya pernah kebetulan sama-sama bertugas haji itu ada tim haji yang dia itu dokter jadi tim kesehatan saya semula sama sekali tidak mengira kalau itu lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah karena apa? karena NU-nya itu banget NU banget gitu tapi setelah ngomong-ngomong ternyata dia lulusan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah makasih astagfirullah lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah kok jadinya seperti ini jadi sama sekali gak ada bekas Muhammadiyah itu gak ada jadi mungkin bau Muhammadiyah saja itu tidak termasuk dalam hal tata cara beribadah ini betul-betul terjadi saya juga kaget karena satu semula saya gak menyangka saya kira ini ya dari lulusan perguruan tinggi negeri lah paling lidah tapi ternyata dia bilang saya ini lulusan dari perguruan tinggi Muhammadiyah ya tentu diantara perguruan tinggi yang ada fakultas kedokterannya lah tapi gak usah saya sebutkan tapi saya betul-betul kaget ya waktu itu oke nah lalu dimana para kader itu kalau tadi dihitung seperti itu jumlahnya sekian ribu lulusan SMA-SMKMA sekian ribu lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah itu sebenarnya mereka itu sekarang itu dimana karena ini menurut beberapa informasi di beberapa daerah itu terjadi keterbatasan untuk tidak mengatakan krisis ya mungkin terlalu ini terlalu ekstrim terjadi terjadi keterbatasan sumber daya calon pimpinan cabang dan ranting jadi ini saya mendapat banyak informasi jadi mau mencari ketua cabang itu tidak mudah mencari ketua ranting juga sulit di beberapa daerah ya mungkin tidak semua daerah sehingga di beberapa daerah juga itu ada pengurus Muhammadiyah tapi itu bukan orang Muhammadiyah ada Pak ada terjadi itu itu pengurus Muhammadiyahnya apalagi nanti kalau kita berbicara tentang kepala sekolah, kepala madrasah, guru itu banyak yang bukan Muhammadiyah saya kemarin baru saja di WA saya juga terlihatin itu ya ada salah satu kepala SD Muhammadiyah itu kepalanya kebetulan guru DPK itu aktivis banser ya saya waktu itu bilang udahlah diganti saja kembalikan ke yang punya karena dia punya 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 pemerintah kembalikan orang yang seperti itu jadi itu aktivis banser Pak dan itu sudah sekian lama sekian lama di sekolah Muhammadiyah nah mungkin nanti Bapak Wak dan Ibu juga ada cerita-cerita yang serupa yang kedua masih banyak amal usaha pendidikan tidak dikelola oleh kader Muhammadiyah kalau idealnya seperti yang tadi disampaikan Pak Munawar masih banyak formasi dosen guru dan karyawan amal usaha Muhammadiyah yang tidak diisi oleh kader Muhammadiyah mungkin kalau merambah ke amal usaha yang lain seperti rumah sakit juga tidak berbeda nah itu kondisinya seperti itu jadi di amal usaha pendidikan Muhammadiyah gambarannya seperti itu bahkan termasuk diantaranya itu adalah guru al-islam kemuhammadiyahan itu ada yang dia tidak paham tentang Muhammadiyah tapi karena dia ditugaskan mengajar di sekolah Muhammadiyah maka mau tidak mau dia harus belajar bagaimana mengajar Muhammadiyah itu masih banyak kasus-kasus seperti itu di sekolah-sekolah kita nah dari data tadi itu menunjukkan bahwa ada beberapa aspek yang saya kira ini perlu kita perhatikan di dalam kaderisasi yang pertama bahwa Muhammadiyah ini jelas membutuhkan lebih banyak lagi kader karena hidup dan matinya persyarikatan kita di masa yang akan datang itu akan tergantung pada bagaimana kita itu menyiapkan kader-kader sekarang kader-kader persyarikatan kemudian juga kader-kader yang bertugas di berbagai amal usaha Muhammadiyah yang kedua banyak lulusan pendidikan Muhammadiyah yang tidak menjadi kader yang saya kira tantangan kita yang nanti bagaimana kita menformulasikan agar supaya dari amal usaha pendidikan Muhammadiyah itu lahir-lahir lahir kader-kader Muhammadiyah yang ketiga lembaga pendidikan Muhammadiyah sekolah atau madrasah dan juga kemungkinan perguruan tinggi belum efektif sebagai wahana kaderisasi untuk tidak mengatakan gagal meskipun secara normatif nanti kita akan lihat baik itu dari keputusan muktamar 46 di Yogyakarta maupun juga keputusan muktamar ke-47 di Makassar itu sangat jelas mengamanatkan bahwa sekolah madrasah, madrasah, pesantren, amal usaha pendidikan itu salah satu fungsinya adalah sebagai kaderisasi sebagai kaderisasi nanti di belakang bisa kita lihat jadi ini misalnya kalau kita baca di berita resmi Muhammadiyah 1 September 2015 ini saya kira dari Tanfil Moktamar ke-47 itu disitu dijelaskan bahwa sebenarnya kaderisasi itu adalah salah satu tugas besar Muhammadiyah salah satu misi Muhammadiyah terima kasih ada empat fungsi pendidikan Muhammadiyah yang pertama adalah sebagai sarana dakwah Amar Ma'ruf Nahimungkan yang kedua ini yang disetak kuning sebagai sarana pembinaan kader perserikatan jadi sama ini mulai dari apa dari dari muktamar ke-46 dan bahkan juga muktamar-muktamar sebelumnya itu saya kira ini sudah diamanatkan kepada kita bahwa sekolah itu adalah sebagai sebagai sarana pembinaan kader perserikatan kemudian juga fungsi yang lain sebagai pendidikan Islam ilmu pengetahuan teknologi dan kebudayaan pelayanan kemaslahatan masyarakat atau umat ini yang saya kira ini menjadi menjadi catatan penting bagi kita dan disini juga Alhamdulillah hadir para kepala sekolah mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Munawar maupun juga beberapa problem ini nanti bisa kita bersama-sama respon untuk bagaimana memformulasikan mensinergikan implementasi perkaderan khususnya di amal usaha pendidikan nah kemudian yang berkaitan dengan visi pengembangan dikdasmen ini yang berkaitan dengan dengan Al-Islam kemohamadiahan ini juga saya kutip dari berita resmi Muhammadiyah bahwa visi pengembangan dikdasmen itu adalah berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah madrasah dan pondok pesantren kenapa ini masih pondok pesantren karena memang majelisnya itu dikdasmen ya kalau kalau yang pesantren itu lembaga yang berbasis Al-Islam kemohamadiahan holistik integratif bertata keolah baik serta berdaya saing dan berkeunggulan jadi ini ini adalah visi tentang tentang pengembangan dikdasmen ini menempatkan Al-Islam dan kemohamadiahan ini menjadi core menjadi menjadi inti dari pendidikan di Muhammadiyah sekolah-sekolah Muhammadiyah madrasah Muhammadiyah maupun pesantren Muhammadiyah tanpa Al-Islam dan kemohamadiahan ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan sekolah-sekolah atau madrasah yang lain tetapi justru yang menjadi distingsi sekolah dan madrasah Muhammadiyah itu adalah disini pada basis Al-Islam dan kemohamadiahan bukan pada bidang-bidang yang lainnya kemudian sistem gerakannya menguatkan identitas pendidikan Muhammadiyah ya tadi sudah disampaikan identitas itu bukan hanya dari sisi apa ya mungkin ideologi tetapi sampai juga kepada simbol-simbol kepada simbol-simbol yang ada di lingkungan sekolah Muhammadiyah termasuk misalnya yang dianggap penting itu adalah gambar misalnya gambar-gambar tokoh itu ya ada di sekolah Muhammadiyah itu yang mungkin anak-anak itu gak pernah melihat tokoh pendiri Muhammadiyah ada sekolah yang gak masang itu tidak memasang gambar itu tidak memasang gambar misalnya pendiri Aisyah tapi lebih suka memasang Raden Ajen Kartini mungkin yang lain yang tokoh laki-laki juga tokoh yang lain nah itu masih ada yang seperti itu nah makanya juga nanti saya kira konsep yang tadi disampaikan ini perlu menjadi gerakan bersama ini mulai dari yang sifatnya revitalisasi ideologi sampai ke ke budaya ke budaya sekolah baik itu menyangkut tata nilai kemudian juga norma-norma sampai dengan simbol-simbol itu mestinya yang memberikan memberikan informasi kemudian memantapkan kepercayaan tentang Muhammadiyah kemudian organisasi dan kepemimpinan menyusun roadmap dan database pendidikan Muhammadiyah untuk memetakan potensi peran dan fungsi pendidikan Muhammadiyah sebagai pusat kadonisasi ini dalam rumusan Tanfir Muqtamar ke-47 dieksplisitkan secara sangat jelas bahwa pendidikan Muhammadiyah itu perannya adalah sebagai pusat kadonisasi maka saya kira kita sepakat bahwa salah satu indikator atau salah satu standar mutu pendidikan Muhammadiyah yang tadi disampaikan oleh Majelis Kader pendidikan Kader itu adalah tentang standar pendidikan kemuhammadiyahan atau standar kadonisasi di di Muhammadiyah karena ini jelas sekali peran dan fungsinya adalah sebagai pusat kadonisasi kemudian yang berikutnya ini saya juga mengutip karena ini mungkin nanti yang beririsan apa ya secara langsung itu adalah pendidikan Kader di dalam sistem gerakan pendidikan Kader itu disitu juga disebutkan melaksanakan perkaderan utama ini yang nanti saya kira perlu kita elaborasi bahwa memang selama ini yang banyak dilakukan oleh oleh Majelis Pendidikan Kader termasuk di sekolah-sekolah itu adalah bentuk perkaderan utama jadi yang sifatnya fungsional itu masih sangat terbatas nah yang utama saja ini belum menjangkau secara keseluruhan misalnya di daerah Sema Yogyakarta pada periode yang lalu itu mencanangkan seribu baytul arkom ya mencanangkan program seribu baytul arkom nah dengan seribu baytul arkom ini belum menjangkau semua pimpinan amal usaha pendidikan maupun guru belum menjangkau apalagi yang siswa jadi kepala sekolah wakil kepala sekolah kemudian pegawai guru itu dengan seribu baytul arkom itu belum terjangkau semuanya karena belum genet seribu itu seribunya baru rencananya jadi pelaksananya belum genet seribu nah itu belum menjangkau semuanya nah apalagi siswanya siswanya itu mungkin yang yang sudah terjangkau oleh pelatihan-pelatihan perkaderan secara perkaderan utama itu adalah yang aktivis-aktivis di di IPM tapi kalau siswa secara keseluruhan belum nah kecuali kalau seperti di Mu'alimin Mu'alimat itu karena itu memang secara khusus sebagai sekolah kader itu sudah sudah dilaksanakan kemudian jaringan pendidikan kader meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara tersistem nah ini saya kira ini menjadi acuan kita bagaimana nanti mensinergikan perkaderan ini di sekolah dan madrasah Muhammadiyah yang secara tersistem antar pimpinan perserikatan ortom dan amal usaha Muhammadiyah dalam hal pelaksanaan perkaderan di lingkungan masing-masing kemudian problemnya Bapak Ibu sekalian ini dari beberapa pencatatan di lapangan ketika tadi Al-Islam dan kemuhammadiyahan ini seharusnya menjadi basis pendidikan Muhammadiyah tetapi dalam realitasnya Al-Islam kemuhammadiyahan sebagai basis pendidikan Muhammadiyah ini masih lemah masih banyak sekali problem-problem di dalam pendidikan Al-Islam dan kemuhammadiyahan baik itu yang berkaitan dengan kurikulum kemudian sistem pembelajaran maupun juga gurunya maupun juga gurunya atau kepala sekolahnya ini masih banyak-banyak problem dan ternyata dari hasil atau dalam dalam rakernas beberapa waktu yang lalu yang diselenggarakan oleh Majinistik Dasmen PP Muhammadiyah itu problem ini merata di seluruh Indonesia problem ini merata di seluruh Indonesia yang kedua pola pendidikan di sekolah dan madrasa Muhammadiyah ini masih bersifat parsial belum menerapkan pendidikan yang holistik yang tadi sudah disampaikan ini nanti kedepan pendidikan Muhammadiyah harus diarahkan pada pendidikan yang holistik integratif bahkan Bapak Ibu sekalian kalau kita amati ini pendidikan di Muhammadiyah sekolah maupun madrasah saya gak tahu persis nanti di Pergura Tinggi itu cenderung liberal cenderung liberal bahkan ada yang mengatakan cenderung sekuler karena dipisahkan betul antara yang ini urusan agama karena misalnya gejala-gejalanya ini kalau Bapak Ibu sekalian misalnya menanya mewawancari siswa di sekolah sekolah Muhammadiyah pelajaran apa yang paling tidak disukai itu mungkin mereka banyak yang menjawab meskipun tidak semuanya banyak yang menjawab mungkin Aika nah ini gak tahu tidak menariknya itu apakah karena kontennya ataukah karena pembelajarannya atau mungkin karena gurunya nah ini menjadi problem di pendidikan Muhammadiyah kemudian sistem perkaderian utama Muhammadiyah Darul Arkom Baitul Arkom ini belum intensif dan tidak menjangkau seluruh sekolah atau madrasah maka ini saya kira menjadi gerakan yang sangat strategis ke depan bagaimana sistem perkaderian utama ini bisa menjangkau ke sekolah-sekolah dan madrasah secara lebih luas kemudian kaderisasi siswa di sekolah Muhammadiyah belum terpolakan secara sistemik sehingga sangat tergantung pada kebijakan kepala sekolah jadi faktanya karena ini belum tersistemkan maka tergantung suka-suka kepala sekolah kalau kepala sekolahnya ini sudah imannya kepada Muhammadiyah baik ya perkaderannya baik tapi kalau kepala sekolah kebetulan ini masih mu'alaf ya 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 begitu maka ini ini saya kira menjadi agenda kita bersama nah Bapak Ibu sekalian ini yang yang mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan jadi kita perlu bersinergi selama ini selama ini antara majelis pendidikan kader dengan majelis digasmen itu mungkin jarang ketemu jarang ketemu maksud ketemu itu dalam arti untuk bagaimana membicarakan kaderisasi di amal usaha pendidikan Muhammadiyah atau bahkan mungkin belum pernah dilakukan begitu juga dengan dengan ortom dengan dengan ortom misalnya di sekolah-sekolah kita ini ada IPM kemudian ada HW ada tapak suci sekedar tambahan informasi Bapak Ibu sekalian meskipun di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini sudah ditetapkan bahwa satu-satunya organisasi siswa itu IPM kepanduannya itu HW tapi jangan dikira bahwa semua sekolah sudah melaksanakan itu di beberapa sekolah Muhammadiyah itu masih juga menjalankan OSIS tidak IPM kemudian kepanduannya itu peramuka ini ini problem bagi kita apalagi nanti kalau kita kembali atau kita merujuk ke konsep kurikulum 2013 itu kan peramuka ini termasuk mungkin satu-satunya kepanduan itu meskipun kita dulu termasuk pendukung K13 kecuali Jogja yang menolak tapi itu disitu peramuka dan ini dan ini masih dilaksanakan di beberapa sekolah sekolah kita jadi ada yang ada juga yang setengah hati jadi kalau ke dalam itu IPM kalau keluar ya OSIS kalau ke dalam dia itu bajunya baju HW kalau keluar dia baju peramuka itu yang tadi saya sebut ini kelompok mu'alat yang kelompok mu'alat itu ada yang seperti itu jadi masih ragu-ragu antara ini antara HW apa peramuka antara OSIS apa IPM tapi juga banyak yang sudah mantap itu aku punya luar dalam tetap IPM luar dalam tetap HW ada juga yang sudah mantap tapi masih banyak yang tadi ragu-ragu nah ini dari segi secara makro itu jadi nanti antara sekolah sebagai pelaksana pendidikan kemudian ortom majelis pendidikan kader majelis dikasmen ini saya kira perlu bersama-sama bersinergi untuk bagaimana menyelenggarakan perkaderan di amal usaha pendidikan Muhammadiyah nah kemudian secara mikro secara mikro ini juga juga perlu kita perlu kita selaraskan jadi misalnya bagaimana pembelajaran di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu juga dimasuki nuansa-nuansa perkaderan Muhammadiyah jadi diinsetkan kalau bisa malah diintegrasikan di dalam pembelajaran tapi dengan catatan atau dengan syarat bahwa gurunya itu harus betul-betul Muhammadiyah kemudian juga dalam pembudayaan ini tadi disebut istilahnya itu apa ya ada simbol ada tata nilai dan sebagainya disini saya sebutkan dengan istilah pembudayaan di sekolah Muhammadiyah atau mungkin bagaimana kultur sekolah Muhammadiyah itu juga mestinya warnanya warna Muhammadiyah bukan warna yang lain kemudian juga tentu ada Darul Arkom ada Baitul Arkom lalu ada ekstra kurikuler tapak suci ekstra kurikuler Fisbul Waton misalnya itu perlu bersinergi agar supaya siswa-siswa kita itu nanti disiapkan menjadi kader persyarikatan kalau tadi mungkin ya atau selama ini mungkin lulusan sekolah Muhammadiyah baru sekian persen paling tidak saya kira dari waktu ke waktu kita perlu punya target ada kenaikan persentase jadi mungkin bisa mulai dari 50 persen jadi kader modern nanti yang selanjutnya bisa mendekati atau di atas 75 persen tapi kalau seperti sekarang belum tahu ya dan ini mungkin nanti Lipang bisa meneliti bagaimana lulusan-lulusan pendidikan Muhammadiyah mereka itu kemana itu saya kira penting untuk diteliti sebagai rujukan untuk mengembangkan program di persyarikatan Muhammadiyah Bawa dan Ibu saya kira itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mungkin lebih banyak mengungkapkan tentang problem-problem yang ada di amal usaha Muhammadiyah mudah-mudahan nanti ini menjadi akhinda kita bersama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam berikutnya keislaman tapi islamnya belum sesuai dengan paham agama Muhammadiyah atau sudah saya enggak ini belum ada workshopnya ini sebetulnya kerja berat gitu ya ditambah mungkin amunisi di sekolah-sekolah itu bukan dari kader ini tambah berat lagi ditambah lagi ada mu'alaf-mu'alaf kadang-kadang mu'alaf ini takutnya cuma sama ketua majelis digdas sama ketua-ketua yang lain tidak takut seperti itu karena takutnya sama digdas jadi ada hal yang kurang negatif ada yang agak negatif jadi akhirnya digdas ini terlibat di berbagai bentuk kepanitiaan pembangunan di sekolah ini juga jadi masalah kalau seperti itu ini hal-hal yang agak teknis jadi khawatiran selanjutnya ini sudah Pak Masyur sudah enggak sabar ingin juga menyampaikan hubungannya dengan kaderisasi maaf sudah siap sudah siap mas Khairuddin sepenuhnya kami persilahkan kepada Pak Masyur untuk menjelaskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah wa'alhamdulillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati moderator para narasumber rekan-rekan dari Majelis Dikti Lipang Dikdasmen dan Majelis Pendidikan Kadar Bapak-Ibu yang kami hormati saya setelah muktamar Makassar ditunjuk sebagai lembaga baru setelah satu lembaga baru lembaga baru rekomendasi muktamar ada dua yaitu lembaga dakwah khusus dan lembaga pengembangan pesantren Muhammadiyah pembinaan pusat Muhammadiyah mungkin ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan karena selama ini pondok pesantren Muhammadiyah berhimpit dengan Dikdasmen jadi sebenarnya tadi sudah sudah cukup penjelasan itu karena pondok pesantren kita itu di dalamnya ya sekolah dan madrasah tidak ada pondok pesantren yang model salafiah yang hanya ngaji tidak ada hampir semuanya itu sekolah dan madrasah seperti madrasah mu'alimin itu sanawiyah aliyah mu'alimat sanawiyah aliyah darularkom garut sanawiyah aliyah MBS itu SMP SMA jadi hampir semua seperti itu saya ingin apa membagi presentasi ini ada empat ya empat satu pertama Azbabul Nuzul dari lembaga ini ini tidak ada di selain Pak jadi kenapa lembaga ini ada ini penting karena saya kira ini juga sejarah baru bagi persyarikatan Muhammadiyah jangan sampai tadi malam lahirnya Pancasila juga ada Pancasila Baji ada sampai Pancasila dewasa balik balik jadi saya ingin menyampaikan bahwa lahirnya lembaga ini saya kira perlu diketahui kita bersama sejak mutamar Jogja itu ada yang namanya itmam itiatul ma'ahid al-Muhammadiyah dia itu mengadakan silaturahim silaturahim nasional di MBS dan melahirkanlah namanya semacam forum komunikasi itmam itu ini sesungguhnya ingin meniru teman kita disana ada RMI Robito ma'ahid al-Islami sejak mutamar Jogja sudah apa menyelenggarakan silatnas dan inginnya itu menjadi majlis jadi inginnya itu seperti itu tapi belum terkabul dan mutamar di Makassar itu mendesak lagi bahwa harus ada majlis ponok pesantren malah permintaannya majlis sebelum tamar saya menulis di suara Muhammadiyah karena ini hasil kesepakatan dari para pimpinan di Dikdasmin coba kita menulis di SM untuk memberi penjelasan terkait dengan keberadaan ponok pesantren kita yaitu tadi isinya di dalamnya itu sekolah dan madrasah ketika dia harus menjadi majlis sendiri apakah tidak menimbulkan persoalan-persoalan di kemudian hari karena barangnya satu barangnya satu yang mengelola dua majlis dan itu analisis saya sebagai orang majlis di Kerasmen dan juga background saya manajemen pendidikan jadi saya melihat dari sisi manajemen ketika ponok pesantren yang dalamnya madrasah dan sekolah nanti ada majlis dua bagaimana ini pengaturan bagaimana pengangkatan guru mudir kemudian sarana-prasara gelapan standar ini menurut saya banyak persoalan walaupun memang kalau ditangani majlis sendiri itu akan lebih fokus pembinaannya karena selama ini dari keluhan idmam itu di Kerasmen itu kurang memberi perhatian kepada pembinaan dan pengembangan ponok pesantren yang lebih diperhatikan ya sekolah bahkan madrasah juga hampir sama nasibnya itu karena itu di Muktamar apa namanya Makassar kebetulan sebelum Muktamar seminggu sebelum Muktamar Diktasmen diundang rapat di PP kebetulan yang memimpin juga Pak Hedar langsung saya termasuk yang mewakili Diktasmen salah satu memang mengatakan bahwa apakah harus bahwa apa yang membina pesantren itu majlis sendiri atau lembaga sendiri atau apapun bentuknya kalau waktu itu saya bagusnya ya memang di Diktasmen itu ada bidang yang menangani saja supaya manajemennya tidak kisruh dan itu di tingkat PP sudah ada wakil ketua yang membidangi madrasah dan ponok pesantren termasuk saya sekarang posisinya dua sebagai ketua lembaga pengembangan pesantren dan di Diktasmen PP wakil ketua ex officio yang memidangi madrasah dan pesantren inilah ada untuk mengatasi problem-problem yang akan kita hadapi tapi karena desakan di mutamar kuat sehingga apa rekomendasi muncul bahwa harus didirikan majlis pesantren kemudian ketika seminggu setelah itu rapat pleno memutuskan bahwa yang disetujui oleh PP adalah lembaga dan keberadaannya hanya di pusat pemerintahan pusat saya tanya waktu saya tidak percaya habis rapat PP itu saya ditunjuk sebagai ketua karena saya penentang utama adanya majlis dan lembaga itu kok justru saya yang ditunjuk gitu akhirnya saya tanya ke Pak Mukti Pak Mukti apa tugas dan fungsi lembaga ini dia bilang bikin sendiri katanya setelah 12 September dapat SK oke lah apa yang sudah di apa namanya berdebatkan ada pro dan kontra saya samikna wato nah sebagai orang yang diberi amanah untuk memimpin lembaga ini terlepas dari pro dan kontra sebelumnya karena itu kami mengadakan raktor itu paling awal tanggal 11 sampai 13 Desember kita mengadakan raktor karena ini hanya di pusat kan tidak mengundang dari wilayah dan daerah kebetulan difasilitasi oleh waktu itu rektor masih Pak Muhajir dan beliau juga sekaligus sebagai ketua PP yang memidangi pendidikan difasilitasi di sana dan kita merumuskan salah satunya membuat draft kalau dulu Kak Ida ya sekarang peraturan peraturan pimpinan pusat tentang lembaga pengembangan monoposantren kita sudah kita usulkan Januari sudah kita laporkan minta dibahas di Biro Organisasi tapi hari ini belum dibahas sebulan yang lalu kita mengadakan workshop pengembangan kurikulum Pondokosantren di Unires UMY kita undang ketua Biro Organisasi Pak Ulung coba karena di di lapangan ternyata mandat kami itu hanya di tingkat pusat tapi di wilayah sudah ada lembaga pengembangan pesantren contohnya di DIY paling awal kemudian Jawa Tengah bahkan Jawa Tengah sebelum ada ini LP3M dua periode sudah ada sebelumnya yang menangani Pondokosantren kemudian Jawa Timur kemudian Jawa Barat kemudian Rio kemudian Sulsel penggulu sudah ya bahkan ada yang mendirikan LP3M di tingkat daerah ini kan persoalan apa ya antara di tingkat pusat dengan di bawah ini ada perbedaan perbedaan ini menjadi menjadi lebih rumit lagi yang kaitannya dengan lembaga ini karena itu saya harus tetap bekerja kata Pak Mukti lebih baik bekerja salah daripada tidak bekerja apa-apa tapi mudah-mudahan tidak salah karena setiap kami akan melakukan kegiatan kami konsultasi kepada Ketua Bidang yaitu Prok Wajir jadi kami setelah raker di Malang itu kita mengadakan silaturahim kalau bahasa kerennya roadshow kita kita kumpulkan Pondokosantren sejawa tengah di Pemalang kebetulan di Pondok Modern Tazaka itu Pondok Pesantren bukan struktural Muhammadiyah tapi kultural karena mudirnya adalah salah satu anggota dari LP3 ini ternyata di Jawa Tengah sendiri ada 52 pesantren luar biasa itu pada akhir Januari kemudian akhir April akhir Maret kita mengadakan silaturahim regional kedua di MBS Perambanan yaitu mengundang mudir dan unsur pesyarikatan penyelenggara se wilayah Yogyakarta dan Jawa Timur itu terkumpul dari sini 23 dari Jogja kemudian dari Jawa Timur itu ada 29 terakhir baru akhir akhir bulan Mei menjelang puasa kita mengadakan silaturahim untuk regional 3 yaitu meliputi Jawa Barat Banten DKI dan luar Jawa namun sayangnya tidak hadir semua dan terkumpul kira-kira ada 30 pesantren yang hadir jadi itulah asbab penuzul lembaga ini ada karena itu kami perlu menjelaskan kemudian yang berikutnya apa yang harus dilakukan oleh lembaga ini baru karena lembaga ini baru dan lembaga itu tidak boleh menyelenggarakan nama usaha itu menurut ketentuan ADA RT kita penjelasan dari Ketua Biro Organisasi tapi sebagai semacam think tank jadi membuat standar-standar pengembangan konsep karena itu kami lakukan itu kami lakukan dan sekarang bisa jumlah slide-nya itu jadi di susunan ke pengurusan ada namanya konsultan ahli kalau priode yang lalu kan penasehat ya ini semuanya modelnya konsultan ahli yang pertama ketuanya adalah Bapak Muhammad Mukoddas beliau mantan PP di periode yang lalu kemudian Pak Habib Erzin kemudian Profesor Wil Chandra dan juga Pak Husni Toyar kami terus-terang bingung apa yang harus dilakukan oleh lembaga ini karena itu kami kumpulkan konsultan ahli karena konsultan kalau bahasa jawa kan kongkonannya sultan atau dikongkon ada kesulitan jadi kalau ada kesulitan ya kita nyuruh beliau apa ini dia menyiapkan bahan ketika raket di malang itu landasan sebelum ini mas slide ini jadi landasan dari lembaga ini adalah surat at-taubah ayat 122 yang bunyinya wama kanal mu'minuna liangfiru kafah falawla nafaro minkul ifirkatim minhum ta'ifah liyata fakuhu fiddin waliyungziru kaumahum iza rujau ilayhim la'allahum ya'barun itu itu beliau yang yang memberi penekasan jadi lembaga ini itu dia landasanya surat at-taubah yang artinya tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya dalam kurung kemedan perang mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya supaya mereka itu dapat menjaga dirinya ada diskusi kawan-kawan kita di internal lembaga sekarang kan kita tidak tidak ada perang terus apa konteks dualisasi dari dari apa dari ayat ini jadi sepakat jadi di internal persyarikatan Muhammadiyah jangan semua mengurus sekolah dan perguruan tinggi tapi harus ada yang mengurus pendokosantren itu maknanya itu jadi jangan semuanya sekolah dan perguruan tinggi tapi harus ada yang liatafak kohu fitin tujuannya apa liyung ziro kaumahum idha roja um ilaihim la'allahum yahbarun itu tujuannya jadi ini yang apa yang memberi landasan ini konsultan ahli ketuanya dan ini jadi perdoman kita sekarang saya dan kawan-kawan merumuskan sekarang kita ingin memotret kondisi pondokosantren kita seperti apa kita menyebutnya pondokosantren Muhammadiyah itu menganalog dengan tv Muhammadiyah menjadi tv mu kemudian lazis Muhammadiyah menjadi lazismu kita sekarang menyebutnya pondokosantren Muhammadiyah pondren mu jadi pondokosantren Muhammadiyah ada yang mengatakan menyingkat pondokosantren itu pondpes itu pondok kempes makanya kita pondren pondok ngetren jadi pondren mu jadi ketika bapak ibu mendengar pondren mu yaitu pondokosantren Muhammadiyah walaupun di SKPP kata-kata pondok itu tidak ada adanya hanya pesantren saya pernah tanya Pak Mukti Pak Mukti itu rekomendasi raker itu supaya ada penambahan pondok apalah saya ya memang nomonkelatur di Kemenang itu pondok yang dikenal pondok pesantren kalau gitu apa bedanya pesantren kita dengan mereka ya bedanya di isinya bukan di nama tapi sampai hari ini belum dijawab jadi kondisi objektif pondok pesantren kita secara kuantitatif masih sedikit masih sedikit dan masih belum merata belum terkelola secara profesional belum menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang diharapkan dan belum didukung data yang akurat ini pada periode saya masuk di diktasmen awal 2005 2010 itu data pesantren warisan dari periode yang lama hanya 67 Pak jumlahnya itu kemudian periode kedua menjelang tamar kita minta data ke wilayah-wilayah naik menjadi 137 kemudian ITMAM juga punya data 158 jadi soal data itu memang beda-beda tergantung siapa yang mengeluarkan kata Prof. Bedowi yang tahu data sesungguhnya hanya Allah subhanahu wa ta'ala tadi antara Pak Munawar Holil dengan Pak Tasman juga beda perguruan tinggi kita kan jadi memang begitu karakter data itu sama saya di di kemenat kalau bicara berapa data madrasa berapa sisa madrasa berapa urunya dengan yang didiknas beda dengan yang dibapak penas juga beda itulah karakter data jadi tergantung siapa yang kemudian kita ingin 25 tahun ke depan itu terwujudnya kontrenmu yang bertata kelola profesional modern 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 dan islami menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berwawasan internasional dan secara kuantitatif bertambah serta merata di seluruh Indonesia sampai hari ini ada 15 provinsi yang tidak ada pesantrennya baru 19 provinsi termasuk ibu kota kita DKI Jakarta satu pun tidak ada pesantren baru akan sekarang baru akan enggak sudah mulai rapat-rapat jadi anunya pendirinya UMJ UMK dan juga SIAD itu tapi lokasinya bukan di DKI di Parung Jampang Parung ya bukan pesantren nanti mau buat MBS katanya tapi model insan cendikia yang dimiliki kementerian agama itu rencananya seperti itu kemudian kita ingin 5 tahun ke depan karena lembaga ini dibentuk pasti harus ada sesuatu yang baru supaya ada bedanya antara sebelum ada lembaga dan sesudah meningkatkan tetap lola ponokersandren Muhammadiyah yang berdaya saing bertambahnya jumlah kontrenmu dan menghasilkan lulusan yang unggul ini keinginan kita 5 tahun ke depan karena itu cuma kita punya kekuatan dan kelemahan jadi kekuatan kita ponokersandren Muhammadiyah itu dimiliki oleh persyarikatan dan ini saya kira semua malusaha kita kan memang yang memiliki persyarikatan sehingga tanggung jawabnya adalah di persyarikatan kemudian pengelolaan kontrenmu dilakukan secara kolektif kolegial ini juga kekuatan kita beda dengan pondok pesantren yang dimiliki oleh kawan-kawan kita itu milik yayasan dan di dalamnya itu perorangan persaudaraan-persaudaraan semua itu saya di kampung saya itu ada namanya Estima Arif itu kepala sekolahnya dari berdiri sampai sekarang baru satu orang itu yang membedakan kalau di kita kan dibatasi priorisasi itu 4 tahun kalau bagus ditambah 4 tahun lagi kemudian pondok pesantren memiliki kemandirian yang tinggi semua lembaga pendidikan kita dasar menengah itu tumbuh dari bawah tidak ada yang diciptakan oleh pimpinan pusat kecuali mu'alimin dan mu'aliman semuanya tumbuh dari bawah kemudian kelemahannya tidak ada kiai sebagai figur sentral kita itu tidak ada kiai sebagai figur sentral sebab pondok pesantren teman kita itu kurikulumnya pesantren ya di kepalanya kiai kebijakan semua itu ada di kepala kiai termasuk manajemennya itu saya kebetulan di kementerian agama pernah di direktorat pesantren itu kalau kita memberikan bantuan ke mereka itu kan harus dipertanggung jawab kan ya kita minta SPJ minta laporan jawabannya ini ikhlas apa tidak itu begitu kalau ikhlas ya sudah tidak usah ada SPJ SPJ tapi di kita kan tidak seperti itu itu yang membedakan jadi figur kiai itu betul-betul sentral di kita tidak ada sistem pembinaan santri di pondok pesantren Muhammadiyah belum berjalan dengan baik saya kira ini perlu diakui mungkin di beberapa sudah bagus tapi rata-rata belum kemudian belum ada kurikulum baku pondok pesantren Muhammadiyah yang menjadi acuan bersama ini saya kira tugas utama lembaga ini saya tanya mu'alimin ya kurikulumnya sendiri mu'alimin-mu'alima saya tanya Garut Darul Arkom ya versi Darul Arkom Garut saya tanya Darul Arkom Gumbara Sulsel ya versi sana jadi tidak ada yang menjadi acuan ketika Raker di Malang kita menyepakati ada kurikulum nasional yang disepakati bersama sebagai ciri pondok pesantren Muhammadiyah ada kurikulum mu'atan lokal itu mu'atan lokal sesuai dengan potensi masing-masing itu sepakatannya begitu kemudian peluangnya pondok pesantren Muhammadiyah mempunyai peluang yang sama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan Islam di Indonesia sejak undang-undang Sistiknas nomor 20 tahun 2003 itu ada menyebut pasal 30 bahwa pendidikan keagamaan berbentuk pondok pesantren madrasah dinia pas bajas samanera ini dan yang lain sebagainya di undang-undang sebelumnya tidak ada kata-kata pesantren itu kalau kita juga punya lembaga pesantren berarti kita punya peluang yang sama dengan pesantren yang dimiliki oleh kawan-kawan kita munculnya sekolah berbasis pesantren di lingkungan Muhammadiyah ini ada semacam booming kata ketua imam menyebutnya booming jadi hampir terutama Jogja Jawa Tengah Jawa Timur itu mendirikan Muhammadiyah boarding school cuma ini istilah ini ketika dijadikan pesantren menjadi aneh juga seperti MBS itu pondok pesantren modern MBS padahal MBS itu kan terjemahan dari pesantren iya kan bahasa inggrisnya kan Islamic boarding school karena yang menyerahkan Muhammadiyah menjadi Muhammadiyah boarding school nah ketika harus mengizin operasional ke kementerian agama dia harus punya pesantren MBS Prambanan bunyinya pondok pesantren modern Muhammadiyah MBS jadi memang lucu-lucu tapi gak apa-apa lah soal nama ya meningkatnya animo masyarakat mendirik anaknya di pondok pesantren sekarang terutama kota-kota besar yang orang tuanya sibuk pagi siang sore di kantor pulang malam ini lebih percaya menyerahkan anaknya untuk dididik di pondok pesantren kemudian tantangannya tantangannya kita punya tantangan karena kita lebih terkenal profesional mengelola sistem pendidikan persekolahan dan pendidikan tinggi jadi kita perlu menghapus stigma bahwa pondok pesantren tidak identik dengan Muhammadiyah selama ini Muhammadiyah itu ya garapannya ya sekolah kalau datangga kita pondok pesantren makanya Gustul pernah mengatakan kalau mau belajar menirikan sekolah kepada Muhammadiyah tapi kalau mau belajar pesantren ya kepada NU itu pernah mengatakan kemudian berkurangnya kader yang memiliki kapasitas keulamaan pada tingkat nasional yang diakui oleh umat ini saya kira dirasakan dirasakan bukti Ali prok bukti Ali ketika menjadi Menteri Agama dan hadir di apa namanya di Padang ya mutamar Padang jadi katanya Muhammadiyah tidak usah bicara kalau tidak punya pabriknya katanya pabriknya itu ya pondok pesantren itu begitu saya kira ada betulnya kemudian rukun pendok pesantren belum terpenuhi secara maksimal karena rukun pesantren ada lima ada Kiai ya ada santri ada asrama ada mesjid dan ada pembelajaran kitab kuning nah ini kita kan agak beda kan mencari Kiai aja susah kan ya ustad lah kita Pak Muhammad Mokota aja sebutannya ustad padahal kalau di NU sudah Kiai besar itu dan kata kawan-kawan di Kiai itu ciri-cirinya istrinya harus lebih dari satu contohnya A.A.Gim ketika istrinya dua kekiaianya hilang di TV tidak muncul dagangannya juga habis karena dia belum memenuhi mahkom Kiai di kita kan gak ada yang istrinya dua ya tapi kan meninggal dulu kan kata kawan-kawan kata kawan saya istri itu cukup satu di Jogja satu di Jakarta satu semuanya satu Pak jadi visi lembaga ini berkembangnya fungsi pendidikan ini sama dengan yang dari Pak Tasman tadi dari Dik Tasman jadi saya kira ini tidak usah di ini jadi karena saya harus berangkat dari tadi analisis sport dan juga visi-visi kedepan mau apa ini lembaga ini jadi itu saya sudah beri indikator itu dari kenapa disitu pendidikan ponoksana yang berbasis al-islam kemohamadiahan karena menjadi ciri ciri lembaga pendidikan kita ya di al-islam kemohamadiahan kalau itu tidak kuat apa bedanya dengan lembaga lain kemudian misinya ini dibaca nanti saja misinya ada lima saya kira menyelenggarakan pendidikan ponrenmu berbasis al-islam dan kemohamadiahan kemudian mengembangkan sistem ponrenmu yang holistik integratif menumbuh kembangkan budaya mutu karena pendidikan yang tidak bermutu saya kira tidak laku sekarang karena para orang tua sudah bisa memilih mana pendidikan lembaga pendidikan yang baik itu akan diburu walaupun harganya mahal tapi berani mereka kemudian mengembangkan mengembangkan tatak lola ponrenmu yang profesional modern dan islami ini saya kira penting kemudian berikutnya adalah mengembangkan berjaring dan kerjasama ponrenmu dengan lembaga dalam dan luar negeri saya kira ini penting juga prioritas program program strategisnya juga ada lima tadi sebagai cabaran dari misi kemudian kami baru mengadakan workshop di unires umy tanggal 7 sampai 8 Mei yang lalu karena tadi kurikulum yang baku yang disepakati bersama belum ada sehingga prioritas kami adalah menyusun kurikulum termasuk kami mengundang Pak Tasman dan kawan-kawan yang lain kami mengundang dari lembaga dan MSC selain kebetulan bentrok dengan rakker jadi tidak pada hadir jadi kita sepakati bahwa tujuan pendidikan pesan dan Muhammadiyah adalah menyiapkan lulusan yang berkompeten menjadi kader ulama jadi kader ulama kemudian umaro ini umaro kata-kata umaro itu saya dapat dari Pak Haji Rianto kebetulan ketika kami membahas draft ini di UMD beliau ada kenapa kita kok tidak berani di tujuan kita menjadi umaro seperti tadi malam dikatakan bahwa kita itu kalau ingin bisa mewarnai negara ini harus menjadi penentu ketika kita tidak menjadi umaro ya kita hanya bisa mengeluh katanya kata beliau itu karena itu kita tambahin bahwa pemimpin di sini termasuk menjadi umaro dan pendidik tentunya mu'alimin mu'alimah juga itu salah satunya dalam menjadi pendidik yang berjuang dan berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat bangsa dan negara saya kira ini selaras dengan visi Muhammadiyah yaitu Islam berkemajuan kemudian kemudian profil profil lulusan penuh pesantren yang kita harapkan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala penjelasannya berakidah lurus jadi sesuai tentunya sesuai dengan paham Muhammadiyah beribadah secara benar bermu'amalah hasanah kemudian yang kedua berahlak mulia di dalam pembahasan kenapa sebenarnya bertakwa itu sudah menyangkut ini juga tapi ahlak mulia sebagai penjauhan tahan dari takwa itu perlu dijelaskan kemudian yang ketiga mampu membaca Al-Quran dengan fasih lancar dan memahami maknanya dengan benar karena sering kita dengar bahwa kita dikritik membaca Al-Quran masih belum seperti mereka jadi kita ditegaskan di kurikulum pesantren ini kemudian mampu menghapal minimal 5 juz Al-Quran ini ayat apa juznya 1, 2 kemudian yang terakhir 28, 29, 30 konsep awalnya sih 30 tapi diskusi panjang kemudian ada yang ada 20 kemudian ada yang 10 akhirnya kita sepakati 5 ini target minimal karena standar kan minimal jadi kalau ini merasa kurang mau gak ditambah gak apa-apa karena standar yang kita buat adalah standar minimal kemudian yang berikutnya mampu menghafal minimal 250 hadis pilihan ini penting juga karena untuk trauma untuk khutbah kemudian mampu menjadi pendidik mubalik mubalirot kemudian jadi imam sholat ini penting memiliki kompetensi kepemimpinan dan kekaderan ini saya kira kaitannya dengan pembahasan hari ini jadi diharapkan lulusan kontrenmu itu ya menjadi kader tadi tapi punya jiwa kepemimpinan yang bagus mahir berbahasa Arab dan Inggris ini ini kelihatannya saya amati di pondok pesanan kita kemampuan penguasaan bahasa Arab Inggrisnya masih lemah dibanding dengan lulusan kontor itu kita masih ini saya kira PR ya PR bagi kita kemudian punya kemandirian dan jiwa usaha saya kira penting sehingga tidak tergantung dengan bantuan dari luar kita kemudian yang berikutnya memiliki terampilan sosial termasuk public speaking bidato berorganisasi kepanduan termasuk membangun di jaring dengan pihak-pihak lain ya yang terakhir ini memilih kemampuan membaca hasanah Islam yaitu kutub aturus jadi baca kita puning lah kita kan dikenal bisanya membaca kita putih ya ya nah ini kita punya problem pak problem pertama penyebaran kontrenmu belum merata di seluruh Indonesia 15 provinsi belum memiliki pondok pesantren ini saya kira yang hadir disini ada ketua pimpinan wilayah ya yang belum punya apa namanya pondok pesantren mungkin PR sumber gaya manusia ustaz ustaz musrib masih kurang pak ini ternyata setelah kami dilantik banyak permintaan terkait dengan ustaz ustaz dan musrib yang memproduksi gak ada kami datang ke PUTM PUTM kemampuannya 15 ya malah sekarang ditambah 30 30 putra 30 putri nah ini padahal yang minta banyak sekali jadi kita sangat kekurangan dalam bidang ini karena itu ini perlu kerjasama sinergi dengan dikti bagaimana memproduksi ustaz-ustazah apalagi saya di Tidakhin juga tahu bahwa guru al-islam kemawainan kita tadi seperti yang Pak Tasa sampaikan banyak yang bukan latar belakangnya Muhammadiyah karena tadi mendapat tugas karena guru di kita itu ada guru Muhammadiyah ada guru di Muhammadiyah kalau guru Muhammadiyah memang asli Muhammadiyah dia meluangkan waktu pikirannya itu untuk mengembangkan membesarkan lembaga tapi kalau guru di Muhammadiyah dia bisa orang lain tapi dia punya tugas disitu habis ngajar ya pulang habis ngajar pulang tidak ada bagaimana lembaga ini besar itu guru di Muhammadiyah kemudian kontrenu belum semua dikeluar secara profesional saya kira ini perlu kerjasama dengan Majelis Lidpang Dikti Lidpang data potensi pondrenmu belum akurat ini kita akui penyebaran ini bisa dilihat yang sudah ada pesantrennya dengan yang belum ada jadi data terakhir itu 186 naik ternyata Lampung tadinya terdata satu setelah kemarin silaturahim di Garut katanya Pak ada 13 di Lampung itu saya yakin di wilayah lain ada yang belum terdata mudah-mudahan dengan silaturahim pengajian ini bisa nambah juga jadi yang belum ada data pesantrennya ini ada 15 dari Kebri Jambi kemudian Sumatera Selatan dan lain sebagainya kebetulan salah satu anggota kami itu ada di UIN Jakarta kebetulan dia ada di pusat pengajian Islam dan masyarakat dia kerjasama dengan Jepang ingin memasukkan mudir-mudir kita kerjasama dengan Jepang diangkat diperangkat dengan Jepang tapi daerah wilayah timur ternyata saya lihat di Kepri belum ada pesantrennya kemudian di Maluku Utara belum ada di Papua belum ada ternyata daerah-daerah ini belum ada pesantrennya kemudian sinergi ini sinergi majlis lembaga dalam penyiapan kader pendidikan dasar dari sekolah madrasah termasuk pendok pesantren kemudian di pendidikan tingginya pendidikan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah nah ini kan menyiapan kader semua walaupun tadi problemnya kan yang masuk ke perguruan tinggi kita yang masuk di sekolah kita itu basisnya bukan latar belakang Muhammadiyah tadi ya nah ini kan tadi sudah disebut oleh Pak Tasman nah kemudian majlis lembaga malusaha kita pendok pesantren kan mensuplai ya salon-salon kader pimpinan kemudian kalau sudah jadi itu kan bisa disebar seperti saya di LP3 Pak Inin di mana Pak di MPK MPK itu sumbernya kan dari tadi dari madrasah dari sekolah dari pesantren dan perguruan tinggi itulah kader-kader yang kita ini kan karena menciptakan kader itu gak bisa masing-masing harus bersinergi tadi ya ini LP3M dengan majlis dikti Litbang kurikulum kita harus saya udah waktu itu mengundang Pak Sudarnoto di wakil ketua Litbang jadi sudah terlibat kemudian kaitannya dengan tadi kekurangan Ustadz Musrib dan Musrib kemudian pengelolaan yang profesional ini kan tidak bisa apa kerja sendiri Pak jadi harus ada kerjasama dengan dikti Litbang jadi kebawahnya itu kondok santren yang mengirim salon-talonnya kemudian yang mengolah yang menggodok adalah berguruan tinggi Muhammadiyah atau Asia kemudian sekarang kami ingin tadi memproduksi Ustadz karena banyak permintaan tapi kami gak punya stok mungkin perlu ada program cepat apakah itu semacam diploma satu tapi khusus kaitannya dengan Al-Islam Kemuamadiahan dan Bahasa Arab karena titik lemahnya kita disitu kemudian ada program S1 tapi memang khusus yang terkait dengan pesantrenan ini apakah itu Bahasa Arab ini saya setelah silaturahim dengan AMCF ternyata kita sudah bekerjasama dengan AMCF itu adanya Ma'ahad Al-Jami'ah seluruh Indonesia ada 20 kalau misalnya ya di sini juga ada ada jadi ini juga memproduk apa namanya calon-calon Ustadz yang kapasitas keagamanya bagus jadi kami berharap mungkin perlu ada tindak lanjut dengan Majelis Tiktit Lidbang ini bagaimana menyiapkan apa namanya Ustadz-Ustadz yang sangat kurang ini di pesantren jadi ini saya kira ini sebagai pertemuan awal kita perlu tindak lanjut kemudian program pengabdian jadi Pak Wajir selalu mengatakan di Fakultas Kedokteran sekarang itu ada program pengabdian juga jadi kita biayai dia ditugaskan kemana selama bertugas dibiayai oleh universitas yang mengutus ini saya kira bagus untuk Pondok Pesantren juga jadi S1 yang kita kita siapkan untuk Ustadz dan Ustadzah itu kalau sudah selesai kita kirim dulu tugas saya model gontor itu sebelum apa mengeluk diberi jasa dia harus mengabdi dulu ini juga akan menolong akan membantu keturangan Ustadz dan Ustadzah dan musrib kemudian yang berikutnya Sinergi LP3M Majelis Dikdasmen Majelis Tarji dan Tajit Tablik Pendidikan Kader Pelayan Sosial dan Lembaga Dakwah Khusus kaitannya dengan kurikulum kami kemarin sudah mengundang berbagai pihak kemudian buku setelah ini kami perlu menyusung celabus materi dan buku ini juga harus melibatkan yang lain Dikdasmen kemudian Majelis Tarji dan Tajit Majelis Tablik MPK karena kaitannya dengan materi tadi materi penggaderan dan juga lembaga dakwah khusus kemudian pembinaan kader pembinaan kader saya kira penting sekali jadi Majelis Dikdasmen Pendidikan Kader dan Majelis Pelayanan Sosial ini terkait dengan Pantai Asyuan ternyata di Pantai Asyuan kita pun ada yang berkembang menjadi Pondok Pesantren saya hari Sabtu yang lalu itu diundang akhirus sana di Pondok Pesantren Almizan Lemongan itu awalnya dulu Pantai Asyuan tapi berkembang menjadi Pondok Pesantren dan basisnya sekarang ada 60 yang dari Pantai Asyuan yang menjadi santri di Pondok Pesantren Almizan ini saya udah kemarin dari Jawa Tengah juga ada menyampaikan Pak kami Pantai Asyuan tapi dikembangkan menjadi Pondok Pesantren saya kira ini potensi Pantai Asyuan juga bisa ditingkat Pesantren sehingga Pantai Asyuan itu kata Pak Ied bukan hanya pengemukan anak singkatannya itu jadi PA itu bukan pengemukan anak tapi dia kader juga disiapkan sebagai kader kami sudah apa namanya bertemu dengan IMCF ini donatur ya yaitu Asia Muslim Charity Foundation ini sudah kerjasama dengan Muhammadiyah juga kaitannya dengan Mahat Al-Jamiah ini kaitannya dengan peningkatan kompetensi Ustaz-Ustazah tadi kita sangat banyak kekurangannya pembangunan sarana ibadah mereka itu ada donatur-donatur yang dari Cimur Tengah membangun masjid jadi mereka itu lebih senang masjid daripada asrama ataupun ruang kelas karena masjid itu ada hadisnya siapa yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga kalau membangun asrama dan membangun ruang kelas tidak ada hadisnya kemudian dengan Libya lembaga ilmu pengetahuan Islam Arab pelatihan pembelajaran bahasa Arab atau kemah camping bahasa Arab biaya siswa S1 di perlukan tinggi timur tengah bantu ambu ini peluang-peluang ini ada kemarin kami hadirkan dari Libya dan dari AMCF ketika silaturahim di pondok pesan dan garut saya kira itu sebagai bahan diskusi karena ini lembaga ini baru jadi inilah yang bisa kami sampaikan mohon maaf apabila ada kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh